Intro Halo Sobat Military Transporter bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo Kali ini saya akan membahas kendaraan penyapu ranjau atau Mind Resistance Ambience Protected atau MRAP buatan Afrika Selatan dari masa ke masa Part 1 Check it out Yang pertama Buffle Buffle adalah pengangkut personel lepis baja berpelindung ranjau darat dan penyapu ranjau yang benar-benar efektif memasuki layanan dimanapun Tentara Afrika Selatan mulai mengerahkannya di wilayah operasional sejak 1978 Buffle merupakan peningkatan dari Bosfark yang menawarkan sedikit perlindungan bagi pengemudi Pada tahun 1974 54 sasis Mercedes-Benz Unimog 416 dan 162 dengan tergesa-gesa diubah menjadi Bosfark oleh 61 bengkel pangkalan di Pretoria Bosfark menawarkan perlindungan ranjau darat terbatas kepada awoknya tetapi mengimbanginya dengan mobilitas off-road yang baik diperkirakan sekitar 2.400 Buffle dikirimkan sebelum produksi dihentikan Sri Lanka adalah pembeli Buffle pada tahun 1980-an dan pada awal 1990-an kendaraan tersebut di ekspor ke Uganda untuk spesifikasinya Buffle memiliki panjang 5,1 meter lebar 2,05 meter tinggi 2,95 meter serta memiliki bobot 6,2 ton kendaraan ini dibekali satu mesin Mercedes-Benz OM352 dengan mesin tersebut kendaraan ini mampu menampok kecepatan hingga 96 km per jam di jalur biasa dan 30 km per jam di jalur off-road dan memiliki jarak jelajah sejauh 1000 km kendaraan ini dipersenjatai senapan mesin FN Magazine 7,62 mm kendaraan ini diawaki satu orang kru dan dapat mengangkut 10 orang personel yang kedua Kaspir Kaspir adalah kendaraan baja tahan ranjau yang telah digunakan di Afrika Selatan selama lebih dari 30 tahun Kaspir adalah kendaraan penggerak 4 roda digunakan untuk transportasi pasukan kendaraan ini dikemudikan oleh 2 awak ditambah 12 tentara tambahan dan peralatan yang terkait Kaspir mempunyai kemampuan pertahanan ranjau pasif badan utama kendaraan ini dapat dinaikkan dari atas tanah sehingga ketika ranjau meledak mengurangi resiko kerusakan kompartemen kru dan terbunuhnya pasukan penampang lambung berbentuk V bertujuan mengarahkan kekuatan ledakan keluar kendaraan ini mampu meredam hantaman peluru kaliber 5,56 mm dan 7,62 mm Kaspir merupakan rantis kelas MPV atau Mind Protected Vehicle yang legendaris dan terbukti keandalannya di medan perang dikembangkan oleh CSIR atau Council for Scientific and Industrial Research pada masa perang saudara Afrika Selatan dan Namibia ketika rezim apartheid berupaya meredam pemberontakan kaum kulit hitam Produksi awal Kaspir MK1 diproduksi sebanyak 200 unit dimulai pada tahun 1979 Produksi Kaspir dilanjutkan TFM Limited pada tahun 1981 dengan seri Kaspir MK2 Tidak ada perbedaan berarti MK1 dengan MK2 hanya palka samping dihilangkan karena tidak efektif dan penambahan daya mesin serta perubahan eksel Total produksi Kaspir MK1 dan MK2 mencapai 2.500 unit hingga tahun 1996 Untuk spesifikasinya kendaraan ini memiliki berat 10,88 ton panjang 6,9 meter lebar 2,45 meter tinggi 2,85 meter dan dapat menampung awak hingga 14 orang kru termasuk driver dan co-drivernya Untuk persenjataan kendaraan ini dilengkapi varius 3 senjata 7,62 mm atau 20 mm mesin yang digunakan adalah Atlantis Diesel Engines OM352A Turbo Charge Diesel yang mempunyai kekuatan 124 kW kendaraan ini memiliki daya jelajah sejauh 770 km Yang ketiga Matador Matador adalah sebuah kendaraan pengangkat personel lapis baja EPC dan kendaraan anti ranjau darat yang dibuat oleh perusahaan Paramount Group di Afrika Selatan Kendaraan ini ditampilkan untuk pertama kalinya tahun 2007 Selama berlangsungnya International Defense Exhibition and Conference di Abu Dhabi Matador resmi diluncurkan tahun berikutnya pada tahun 2008 pada saat berlangsungnya pameran Kedirgantaraan di kota Kapton Afrika Selatan Untuk spesifikasinya kendaraan ini memiliki berat 10,8 ton dan berat muatan 4,5 ton Matador memiliki kapasitas maksimal 14 awak termasuk driver dan co-driver Kendaraan ini memiliki kecepatan jelajah 100 km per jam dan jangkauan maksimum 700 km Meskipun kendaraan ini dapat digunakan untuk peran militer dan pasukan penjaga perdamaian beroperasi di daerah perkotaan kendaraan ini pada awalnya dirancang untuk misi di dalam wilayah yang terbelakang Oleh karena itu kendaraan ini memiliki radius belokan yang terlalu besar dibandingkan dengan adiknya yaitu Marauder yang secara khusus dikembangkan untuk daerah perkotaan Matador dilengkapi dengan mesin MAN SE yang dimiliterisasi terintegrasi dengan 12 kecepatan kecepatan transmisi semi otomatis atau mesin CUMINS terintegrasi sepenuhnya dengan 6 kecepatan transmisi otomatis Kedua teknologi tersebut ditemukan di seluruh dunia sehingga memungkinkan kendaraan untuk diperbaiki dan diservis di sebagian besar negara tanpa memerlukan sistem logistik independen Jangan lupa like, share, dan subscribe